Presiden Jokowi Dodo meluncurkan vaksin Indovec produksi dalam negeri di PT Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Presiden meminta jajarannya untuk mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan vaksin nasional. Presiden RI Jokowi Dodo meluncurkan sekaligus meninjau penyuntikan perdana vaksin COVID-19 produksi dalam negeri, yaitu vaksin Indovec di pabrik PT Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mendukung sekaligus mendorong program pengembangan vaksin di tanah air agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan vaksin nasional. Jadi Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Kesehatan, dorong terus Bio Farma, sehingga nanti akan betul-betul menghasilkan sebuah revenue yang semakin besar bagi negara dan kita memiliki kemandirian berdikari betul di dalam urusan vaksin. Presiden mengungkapkan kapasitas produksi vaksin Indovec mencapai sekitar 20 juta dosis pada tahun ini dan akan meningkat menjadi 40 juta dosis pada tahun mendatang. Presiden pun mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung pengembangan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri yang dilakukan dalam waktu satu setengah tahun ini. Kepala Negara pun mengapresiasi BUMN Bio Farma yang mampu berdiri di jajaran lima besar produsen vaksin dunia dengan kapasitas produksi hingga 3 miliar dosis vaksin per tahun yang diekspor ke 153 negara.